Jadi begitu sampai apa, ke sana, apa namanya saya? 29 hari, apa namanya itu? Gak tanggung-tanggung semuanya diperiksa, tiap hari, tiap menit lagi. Akhirnya selamat saya, diselamatkan saya sama Tuhan. Gue dari sana bayar Rp168.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Yang saya anggap sudah tidak ada dan hari ini ketemu, jadi lahir kembali beliau. Reborn. Iya, jadi masalah, dan ini akan saya, tadi sudah saya sampaikan dan saya akan sampaikan. Ya, dibuat tulisan ya. Saya akan bikin reportase lah. Beliau ini jago nih. Reportase, itu yang pertama yang saya rasakan, suasana kebatinan saya ini bahagia dan tentu tambah semangat. Karena ternyata beliau memberi motivasi kepada kita soal perjuangan, tadi saya ngobrol juga di luar. Ternyata kita harus kokoh, konsisten, komitmen. Mungkin istiqomah lah. Sehingga kita tidak mudah dibelokkan. Ya, kalau bahannya besi, ya tetap besi. Jangan berubah menjadi kayu, apalagi jadi gabus gitu mungkin. Begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Bincang santai, tapi mungkin temanya agak serius walaupun santai disampaikan. Nah, ada tiga tamu pada hari ini yang kita hadirkan. Pertama, ini adalah tokoh yang hilang melalui peredaran, sudah beberapa tahun ini gak muncul-muncul. Ya, Mas Joko Edy Abdulrahman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Ahmad Khosriduddin Channel itu nanti akan juga tayang pada tema kita hari ini. Kemudian yang di samping kiri saya, Tuan Rumah, Pak Ketua Umum Partai Masumi, Dr. Ahmad Yami S.A.M.H. Nah, kita akan bincang-bincang nih, kabarnya gimana nih Mas Edy Abdulrahman? Udah gak pernah muncul kemana aja nih? Udah lama dia menghilang. Iya, jadi kayaknya sebelum ke ini, kan ini keberkahan juga buat kita ya, Adina Khosriduddin ya. Saya mengirim klik sandi. Kalau zaman Nabi Sulaiman itu purung hut-hut. Ini almarhumahil purung hut-hut. Cari gak ketemu-temu. Udah berapa orang cari, ada Agustu, ada Deddy, ada beberapa orang, nyari ubek-ubek. Gak ketemu. Dan beberapa kawan-kawan nanya, ya kan masuk Bang Ariman dan para aktifis lah, karena kita kehilangan betul sama beliau ini. Ya kan seperti, eh sekonyong-konyong beberapa minggu yang lalu, gak diduga-duga saya lagi gak ada di kantor. Gak ada di kita kan lagi, kita bukan jadwal kita juga kan. Nongol dia. Tapi sama staff, eh betul gak Joko Edy betul atau bukan? Asal berjaya gak berjaya. Iya ternyata memang, saya gak datang, besok aja datang deh besok. Nah ini yang ketiga. Kali setelah dia menghilang uslah ya, uslah ya. Uslah lima tahun. Sejak setelah deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Dan bahkan saya sampai mendengar beliau mengalami sakit yang cukup serius. Dan nanti kita terus cek aja Adinda. Bahkan dia ini menghindar ketemu dengan kawan-kawan. Jadi silahkan dong. Iya, iya, iya. Emang betul menghindar kawan-kawan? Iya. Iya, saya kan dua, tiga tahun yang lalu kan diselang COVID. Oh. Selang COVID, saudara-saudara saya kan lima orang meninggal. Mengbarengan waktu itu. Saya dibawa istri. Berobat ke, diobati di apa, opname di Mayapada Hospital. Itu punyanya konglomerat juga itu. Oh iya, punya. Mister Pahir. Yang janji mau membangun asrama-asrama berimok dan tentara. Itu udah bangun belum itu? Gak jadi ya. Jadi, begitu sampai apa, kesana, opname saya. 29 hari. Opnamanya itu. Gak tanggung semuanya diperiksa. Tiap hari, tiap menit lagi. Akhirnya, selamat saya. Diselamatkan saya sama Tuhan. Gue dari sana bayar 168 juta. Bayar, loh. Ini kurupsi. Gak, 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 ini, kangen, ini. Ngapak itu? Kurupsi itu gak. Gak diungkap. Gak diungkap. Iya. Yang hal-hal yang pertama itu luar biasa. Bisnis vaksin, bisnis rumah sakit luar biasa. Bayar, kan? Ya, saya. Ada enaknya kalau saya. Istri saya kan di PLN. Nah, di PLN itu ada keluarga PLN. Jadi PLN semua, bayar lah ya PLN ini. Jadi ada... Punya yayasan dia. Yayasan fengsiun, ya? Iya, yayasan fengsiun. Istri saya di situ. Terus? Anggotanya si yayasan itu, itu 100 ribu lebih. Iya. Seluruh bagai PLN, kan? Bagai PLN. Jadi pengeluaran sekian triliun tiap bulannya itu. Termasuk yang saya. Yang 168 juta itu. Di cover. Yang itu, yang diopnama di apa itu? Mayapada. Mayapada. Yang saya pikir, lihat dari alur apa? Alur cash flow-nya itu kan. Ini dari pemerintah, duitnya. Diserahkan ke swasta. Balik lagi ke pemerintah. Dikorup lagi sama pemerintah. Jadi korupsi itu dari pemerintah ke pemerintah. Sayangnya, Kang Yani nggak berhasil membongkar itu. Maksudnya harus dibongkar itu. Jadi selama menghilang ini kemana aja? Selain sakit ya, selama nama gitu. Nggak ada. Mau kemana? Orang saya kan setelah COVID, dua bulan setelah itu, di saya diserang gejala stroke. Balik. Rasul Allah. Gejala stroke. Untungnya yang kena itu belakang. Bukan di depan. Kalau di depan saya sudah ini. Tapi sempat saya buta dua hari. Buta? Kita lihat. Buta. Buta itu bukan seperti orang merem. Masih kelihatan bayang-bayang gitu loh. Hitam gitu loh. Blank ini ya. Blank. Ya waktu itu dia malam. Duh. Jadi COVID itu memperlemah seluruh komponen kita. Menerima penyakit gitu. Maksudnya menghindari pertemanan itu karena COVID tadi? Khawatir menulari atau bagaimana gitu? Tapi depresi lah sedikit ya. Depresi. Depresi. Makan yang malas ketemu. Kalau lihat ozin dia langsung kabur. Kalau dihutupin. Di kamar aja sempat ya. Di rumah. Di rumah. Nah yang jadi masalah setelah saya udah pulih. Pulih. Mata yang kena. Mata itu kena harus dioperasi lagi. Tapi. Gula saya lagi naik. Sehingga gak bisa dioperasi. Nunggu lagi. Begitu. Hampir. Itu hampir setahun. Luar biasa ya. Ya. Tidak. Menurut saya. Tuhan. Tapi kenapa Pak Om Joket. Ya kan. Selama itu mengisolasi diri itu. Mengalami apa ya. Apa tadi. Depresi. Depresi. Selama ini produktif. Keluar kemana-mana. Nulis ya kan. Terkenal. Banyak juga. Jadi gini. Akhirnya ditemukan juga Katara. Nah itu yang mengangkatnya. Itu kan harus dioperasi. Jadi saya tidak bisa lihat handphone. Oh gak bisa nulis lagi. Kan gak bisa nulis. Gak bisa baca. Wah itu prustasinya luar biasa. Situ ya. Prustasinya luar biasa. Sekarang ini saya mesti bawa obat jalan. Ke dokter siapa. Ada batak. Agar apa namanya. Pikiran. Iya stroke itu kan berulangan. Iya. Itu yang saya jaga sekarang. Saya kata gini Om Joket. Kan mengalami prustasi. Depresi. Yang selama ini. Peruguitas luar biasa. Ya. Tidak ada hari tanpa tulisan. Om Joket pada waktu itu ya. Di grup-grup WA. Semua orang bisa. Kalau sudah diserang ngomong Om Joket. Sudah menghindar betul ya kan. Sebab sekali jawab. Jawaban berikutnya bertubi-tubi. Nah. Terus. Kan mengalami penurunan ya. Dikasih cobaan lah ya. Oleh Allah. Terus akhirnya. mengisolasi diri. Nah. Terus mau bangkit. Tumbuh lagi itu apa itu. Membuat kan. Kok sekonyong-konyong udah mau. Keluar lagi dari dunia persemunyian. Ya kan. Recovery-nya. Ya recovery-nya. Ya kan gitu. Kalau dulu usrah. Kalau zamannya Asma Bulkapi. Berapa ratus tahun. Itu kan baru tiga ratus tahun. Tiga ratus tahun. Jadi. Ada-ada untungnya. Saya sudah bisa konsen ke Tuhan. Tadinya gak bisa konsen. Beda orang cuma sholat doang. Gak begitu yang konsen kepada Tuhan itu. Seperti saya bilang. Mas Umi. Ya Mas Umi. Kulhunya mana? Itu berat bos. Jadi Kulhu itu. Terdiri dari. Pernyataan Tuhan langsung. Yang kedua. Apa namanya. Deklarasi. Tapi gak ada yang dengar. Aneh kan. Termasum-masumi gak mau dengar. Apa tuh ini. Kulalohap. Lohasai. Itu aja. Deklarasinya. Gak ada yang dengar. Kita sih punya telinga. Tapi gak dengar. Sampai ke NU. Ini kan aplikasi-aplikasinya itu. Bentur ke. Wasatia itu. Bersiang panas menjadi lunak. Tapi yang saya heran. Saya duduk sebagai ketua Mas Umi. Itu yang menarik. Loh. Saya ingin bertanya. Kulhunya mana? Itu dulu. Itu kan dikerasikan. Joket ini. Pengurusan kita yang kemarin. Masuknya. Sekarang. Ketua bidang. Ketua bidang. Apa? Ini pesanan keamanan. Pertahanan. Gitu ceritanya. Lama dia menghilang waktu itu. Gitu. Nah. Masa-masa itu. Saya kan tinggal satu ininya. Kuping. Kuping. Oh alat panca indera yang itu yang berfungsi hanya kuping. Itu bagus itu. Kalau kayak dulu kita menggunakan kuping juga. Mendengar cerita yang namanya Saurus Poo. Cerita radio itu. Lebih. Lebih. Apa namanya. Daripada kita nonton televisi. Lebih enak. Dengar radio. Saya itu. Itu apa namanya. Om Joket. Itu masih SD ya. Kalau nggak. Pas mau menunggu sandiwara radio itu. Kita lama. Nunggu itu. Itu udah SMA. Enggak dong. SMP. SMP. Yang SMA itu tutur-tunular. Kita pendengar ini. Benar-benar. Riaudah kita dulu. Iya. Radio. Gimana nih Ustadz Oseenuddin nih. Ustadz Rindu nggak sama Joket? Selalu sekali. Banyak kalanggawan termasuk. Saya sebutkan tadi. Saya baru saya tutup. Saya kirim ke. Grup lah ya. Tata Liwangga ke grup-grup ke beliau. Mau kasih konfirmasi. Udah ketemu. Joket ya. Beliau terkenalkan Joket Joko. Oh ya Jok. Mereka nanya Bang. Dan bahkan minta. Mana alamatnya? Kok nggak ketemu-ketemu? Ternyata beliau memang menghindar juga. Nanti kita buat fasilitasi saja. Boleh. Ketemu di sini aja nanti. Betul. Jadi pertama kali muncul ke Mas Sumi ya? Iya. Terus juga dia. Dia ketemu ke pabrik itu. Ke kantor sini. Memang kantornya dia kan? Iya kan. Karena Mas Sumi-nya itu. Nah terus. Apa hubungannya? Jadi pada waktu perang di Gaza itu. Nah perang Gaza lagi. Tadi bayi-bayi bisa menjadi mujahid. Mujahidin gitu kan? Wah itu banget. Pengaruhnya sama saya. Oh itu comeback lagi itu. Luar biasa atau nggak? Motivasi langsungnya. Jadi kemarin saya maksa aja ya. Orangnya nggak ada, nggak ada masalah. Tapi ini harus disampaikan. Bahwa Mas Sumi itu harusnya itu tegaknya dikulhu itu. Iya, iya. Iya lah. Wajib itu. Deklarasinya itu ya? Iya. Kalau yang lain-lainnya silahkan ke yang ahli-ahli agama kan? Iya, iya. Tapi yang dikulhu ini. Iya. Mendeklarasi. Tuhan yang mendeklarasi. Gimana? Kalau Mas Ozin, apa namanya? Barusan Mas Sumi kaitan dengan kulhu, lalu dikulhu, lalu dikulhu, lalu dikulhu, lalu dikulhu, lalu dikulhu, lalu dikulhu, lalu dikulhu. Jadi saya seperti ketemu orang yang saya anggap sudah tidak ada dan hari ini ketemu. Jadi lahir kembali beliau. Reborn. Reborn. Iya begitu. Jadi Mas Abang. Dan ini akan saya, tadi sudah saya sampaikan dan saya akan sampaikan kepada kamu. Ya, dibuat tulisan ya. Saya akan bikin reportase lah. Beliau ini jago nih. Reportase. Yang pertama yang saya rasakan, suasana kebatinan saya ini bahagia dan tentu tambah semangat. Karena ternyata beliau memberi motivasi kepada kita. Soal perjuangan, tadi saya ngobrol juga di luar. Ternyata kita harus kokoh, konsisten, komitmen. Mungkin istiqomah lah. Sehingga kita tidak mudah dibelokkan. Kalau bahannya besi ya tetap besi. Jangan berubah menjadi kayu. Apalagi jadi kabus gitu mungkin. Begitulah. Yang kedua, saya pikir kita memang butuh mengambil semangat kulhu ya. Definisi beliau kita ambil saja. Untuk mengembalikan arah, arah visi kebangsaan kita yang hari ini kalau meminjam istilahnya Prof. J. Samsudin itu Kiblat. Kiblat bangsa. Nah kemarin kami kan mengadakan evolusi total terhadap kinerja pemerintahan Jokowi itu. Sembilan tahun ya. Nyaris 10 tahun ini. Oke, oke. Di antaranya memang parameter konstitusional yang kita bisa baca di konstitusi kita itu sudah jauh. Tapi anehnya memang fungsi kontrol kekuasaan itu juga nggak jalan. Kita tahu dulu DPR itu lembaga penyeimbang kekuasaan. Sekarang DPR cuma jadi stempel politik Jokowi. Apa RUU, sangkan, perpu, jadi undang-undang. Bahkan ini kepentingan Jokowi. Tapi seolah-olah dari DPR. Misalkan undang-undang yang merubah DPR menjadi DPA. Ini kan sepertinya motifnya kita baca juga kepentingan Jokowi. Tapi seolah-olah ini inisiatif dari DPR. Dan lucunya, 9 fraksi semuanya kur menyetujui. Semua, kayak saya sebut semua berarti termasuk itu gitu. Kaget aja. Iya, kaget gitu. Jadi saya tidak dalam tanda petik mendelegitimasi parpol yang punya visi perubahan yang kemarin mengusung isu perubahan gitu. Tapi ternyata narasi perubahan itu tidak sampai pada aplikasi praktis dalam sikap politik mereka. Dalam konteks menelurukan kebijakan. Dalam hal ini misalnya undang-undang DPRU ya, baru RUU. Itu jadi inisiatif Dewan. Nanti akan balik ke Presiden. Presiden kirim surprise. Lalu Jokowi ditanya, oh itu bukan kami loh. Itu keuntungan-keuntungan DPR yang minta. Kami kan hanya melayani gitu. Nah, balik lagi. Memang arah konstitusi kita sudah menjam istilah tadi. Kiblernya sudah. Harusnya misalkan kita ke Barat ini sudah. Enggak ke utara itu pasti enggak jelas. Mutar-mutar kalau sebetulnya. Tergantung kepentingan dari elit dan oligarki berpijak. Makanya kemarin di dalam deklarasi kita, Bang, kita juga menguntung isi. Kenapa PIK dan BSD dikontakan menjadi PSN? Sementara tidak ada kepentingan negara di sana. Tidak ada kepentingan publik ya. Tidak ada kepentingan publik di sana. Justru menghalalkan perampasan tanah publik untuk kepentingan oligarki proyerti dengan dalih ini proyek negara. 50 ribu perak, Bang. Iya, iya. Itu loh. Pengginaan. Bang, coba. 20 ribu perak, ya, Bang. Jadi sekarang soalnya menurut saya, Bang, di sana itu bukan soal harga ya. Soal hilangnya kedaulatan rakyat terhadap mana mereka. Misalnya begini. Mau 50 juta satu meter kalau gua gak kagak hilang, kan? Tidak apa-apa. Terserah gua. Cuman karena dalih PSN. Semua harus dilepaskan haknya. Hak keperdaatan yang mati. Dan kalau ada transaksi, semua harus kepada Agung Sudayu. Kan ini ya? Kalau misalnya Anies Menang gimana kira-kira? Bisa gak tuh yang punya? Sekiranya gini, memang ini kan ada wilayah yang dibawa bisa kontrol DKI, ada wilayah yang diluar kontrol DKI. Ini PIX2 ini melibatkan dua provinsi loh. Provinsi DKJ, kalau sekarang kan dengan provinsi Banten. Dan lebih banyak memang ke Banten. Ya kan lebih luas ke sana ya. Kalau di sana itu ada beberapa kabupaten, ada beberapa kecamatan. Kita kan udah berkali-kali juga nih, Adinda Uzin, menayangkan diri Mas Umi TV maupun Ahmad Yanni Channel yang siaran langsung kita merilih lah dari Bank Said Hiduk ya. Saya kira luar biasa. Kita membutuhkan Said Hiduk, Said Hiduknya cukup banyak. Dalam rangka untuk bagaimana menyetop lah ya, kewasaan oligarki yang luar biasa ini. Yang menurut kita menyimpang tadi kalau Adinda Uzin menyatakan kiblat bangsa. Ya kan, kiblat bangsa itu parameternya di mana? Kita lihat kan di pemukaan undang-undang dasar. Di pemukaan undang-undang dasar itu kan sebagaimana pidatonya Pak Prabowo kemarin itu adalah dalam rangka melindungi segenap tumpah darah. Melindungi yang luar ya. Ya kan, melindungi segenap tumpah darah loh. Buat apa? Ini kan generasi yang dibangun oleh Pak Prabowo. Beliau ada catatan khusus nih. 2019 kan kita pelakulah di lapangan sama beliau ini. Buat apa kita bangun infrastruktur? Buat apa kita bangun jalan tol? Buat apa kita bangun waduk? Buat apa kita bangun kereta api cepat? Dan macam-macam. Yang belum disebut itu yang tak tersebut. Tapi substansi masuk sebenarnya. Buat apa bangun IKN? Buat apa IKN? Ya, artinya menurut saya ini akan dievaluasi kalau dia konsisten ya. Dengan apa yang dikatakan. Memang ini apa yang dikembangkan ini luar biasa. Zaman penjajahan Belanda pun tidak seperti ini. Zaman Jepang pun tidak seperti ini. Jadi bagaimana dia menggunakan instrumen negara, proyek strategi nasional atau program strategi nasional itu yang untuk kebutuhan-kebutuhan pengomberat. Tidak pernah ada, kecuali jalan. Zaman Belanda membangun jalan apa namanya? Jalan Anjar Panorakan. Memang itu dinimati oleh publik jalan itu. Terus bagaimana Belanda membangun kereta api juga pada waktu itu kan? Walaupun hanya untuk kepentingannya untuk mengangkut komoditi-komoditi. Kepentingannya Belanda kan? Tapi juga dinimati oleh publik. Nah kalau PIX2 ini yang saya lihat dari yang kita belum lihat. Tapi apa reportase ya, yang dibuat oleh, ini sudah jadi negara dalam negara. Bagaimana rakyat ini sudah tidak bisa lagi mengakses daerah-daerah yang sudah sebagian yang sudah dia bebaskan. Yang seharusnya menjadi lumbung kita, lumbung padi ya. Akhirnya lumbung padi sudah hilang. Dan sebagainya lumbung ikan ya kan yang tambak-tambak menjadi hilang. Dan negara nggak hadir. Bahkan bukan hanya negara tidak hadir menurut saya, justru negara bagian dari membackup. Mengeluarkan program. Ya itu menurut saya perlu di evaluasi total. Dari total wilayah, yang ini-ini saya tidur nih yang sudah ngaji ini. Itu melemampaui yang namanya luas Republik Singapura. Luas Republik Singapura lebih luas ini PIX2. Lebih luas PIX2 juga daripada IKN. Nah saya yang takut ini, Singapura model baru muncul di kawasan kita. Pertanyaan berikut yang ditanya oleh kawan kita yang ini moderator beliau. Yang akhirnya mengantarkan kawan kita, Edi. Mulia Adi. Lagiin buang anak. Itu siapa yang akan menjadi penghuni-nya? Siapa, rakyat mana yang mau beli? Nah sekarang sudah ditawarkan dari Rp50.000 naik Rp36.000.000 per meter. Ini perdagangan yang model bagaimana? Ini riba di atas riba. Ya kan? Kalau konteksnya riba, nah ini, keluhu tadi. Nah ini kan konteksnya itu kan. Garis demarkasi. Yang hak, yang hak, yang batil-batil toh. Ya nggak bisa di, apa tadi? Di Wasatoni kan? Di Moderai saya. Jadi itu menurut saya memang negara periodenya Jokowi ini memang gagal. Kalau kita lihat, 9 tahun, berapa? 10 bulan ya. 9 tahun, 10 bulan. Karena Oktober akan berakhir. Memang dari berapa janji Jokowi, saya nggak lihat. Yang mana yang sukses, yang berhasil. Utang, utang, nambah. Utang kita sekarang, utang pemerintah itu kan tembus angka 8.500. Ya kan? Buyback Indosat, nggak. SMK nggak kunjung tiba. Walaupun katanya, apa? Peminatnya udah banyak sekali ini kan, bohongnya kan. Apa lagi? Uzin, coba kalau yang 4.7 kan uzin nih, yang biasanya. Ditambah lagi, yang lebih spesial, yang sampai saat ini Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah. Sangat selingin. Pengguna pas ini. Tapi ngomong-ngomong, mas Jokowi, kalau misalnya Pak Prabowo nanti bilang, mungkin nggak pick 2 ini batal gitu oleh tangan Pak Prabowo di anulir lagi? Ya, mungkin. Mungkin. Tapi saya kira Prabowo nggak bakal jadi lah. Kenapa ini? Wah, yes, yes. Mantap. Ini, maling curing ini kalian nggak hitung, saya lakukannya. Nah, jadi Jokowi itu persis seperti Kiai Maling Celuring di Terulan dulu, istana Terulan. Enggah sir, ya istilahnya. Menggang sir, di gang sirnya itu apa. Itu kan kristian maling curing itu, kristajihayam. Mungkin kristajihayam gitu. Tacepnya itu? Iya. Model, bentuknya. Bentuknya. Seperempat celurit lah ya. Iya, gitu. Kristajihayam itu. Iya, bisa menggangsir kalau kebawah. Yoni-nya itu, ianya dot, ya seperti PDP disedot kemarin itu, langsung jadi kering kerontang. Jadi kalau si Jokowi mau, si apa namanya, si Prabowo nggak bakal jadi. Ini diksi, apa, yang lain ya, yang lain, nggak bakal jadi lah. Ini orang ini sakti, ini Jokowi ini. Terulan, terulan aja dulu. Tapi biasanya gini, kayak orang dalam priori-prioridi terakhir itu bebek lumpuh, ya kan? Sudah, bebek lumpuh. Sudah tidak punya daya upaya. Cuman, eh, lambdak gitu. Cuman, dia memperkasa, memperkasa dirinya. Oleh karena itu, dia butuh, kalau dia memang, dia butuh sakti mandraguna ya, kalau memang itu, dia tidak membutuhkan instrumen lain. Seperti apa yang dikemukakan oleh Adina Uzin ini. Adina Uzin ini, dia membutuhkan instrumen tempat dia mangkal, tempat dia nongkrong, yaitu dia merubah nomenklatur dari Watim Pres menjadi DPR. Itu, itu menunjukkan dia sudah nggak sakti mandraguna. Dia membutuhkan tempat persemayaman gitu. Nah, persemayaman baru. Yang menurut saya, itu akan menjadi kotak kosong juga. Ya, kan setelah, ini mungkin beda saya dengan Om Joket ini. Menurut saya, setelah dilantik ya, udah selesai. Bahkan sekarang pun, udah selesai sekarang, kayak orang menghibur-menghibur diri aja. Satu demi satu ini saya dengar, para pendukung Prabowo yang udah mulai menyatakan, nggak ada, dulu kan nggak pernah ada yang membantah bahwa investor itu tidak pernah ada. Sekarang kan udah menyatakan, nggak ada investor itu kayak Bahlil, IKN, dan lain sebagainya. Terus, Sri Mulyani menyatakan bahwa kita depisit yang sekarang luar biasa seperti itu. Jadi menurut saya, ya, tinggal menghitung hari. Ya kan, mungkin dalam rangka untuk, nah, mungkin disitu Pak Prabowo yang akan dilemanya mungkin menurut saya, tak kalah tuntutan. Nah, ini kan mereka nih yang nuntut. Dan kita setuju, eh, tuntutan rakyat untuk mengadili nanti. Ya kan, dan ini kan kejahatan banyak kan. Mengadili Prabowo, mengadili Jokowi. Nah, disitu dilemanya antara, ya kan, tuntutan rakyat dengan ini sebagai pernah bekerjasama. Yang mana tuntutan ini? Kalau tuntutan itu menguat, untuk adili lepas juga saya kira. Jadi Prabowo siap gitu ya? Iya, dia lebih, Pak Prabowo kan akan lebih jauh, lebih mementingkan orang banyak, rakyat yang lebih banyak, daripada mementingkan Jokowi. Saya kira sinyal perlawanan sudah dia sampaikan. Gue enggak, orang bilang gue bonekanya enggak. Kita kembali ke urusannya Prabowo. Prabowo jadi, Prabowo jadi presiden. Pakai apa? Prabowo kan bukan seorang konseptor. Nggak lupa loh. Ya dia diangkat, dia oleh MPR. Dia diangkat oleh... Dia sekarang sudah jadi presiden misalnya. Dia masih presiden elektoral. Belum presiden disumpah. Ya oke lah itu, lantik-lantik. Jadi presiden aja dulu. Dia kan bukan seorang konseptor. Banyak perangkat-perangkat dia. Jauh lebih, kalau masalah kecerdasan ya, kita jujur ya. Jauh lebih cerdas Prabowo dibandingin Jokowi. Jokowi ini tidak cerdas. Cuman kalau itu... Tapi dia cuman tipu. Nggak ya. Gimana sih? Saya ingin begini, Bang. Ada fenomena yang menarik kalau kita kaitkan antara DPA dengan narasi presiden kelab. Ingat kan, Bang? Itu kan muncul dari Prabowo. Itu menurut saya juga bentuk perlawanan lain Prabowo kepada Jokowi. Karena dia ingin ngasih mainan yang sekedar huri-huri. Jokowi memahami. Enggak benar kalau kewajuan presiden kelab. Dia dorong DPA ini biar dia lebih konstitusional. Dan kalau DPA ini bisa setara lagi menjadi lembaga tinggi, tidak dibawah presiden. Kan nggak mungkin. Karena itu kan ada di konstitusi. Cuman kan apa aku tahu? Di era Jokowi itu apa sih yang nggak mungkin? Ya, masalahnya nanti bukan lagi 22 tobor, bukan lagi Jokowi presidennya. Dia seperti itu. Ini kenapa yakin sekali bahwa Jokowi akan tumbang? Saya yakin, berakhir. Secara alamnya dia akan berakhir tanggal 20. Setelah itu dia tidak punya kekuatan apapun. Kita aja yang mendewa-dewakannya. Itu kan teori-teori lambda. Iya, iya betul. Justru yang menarik gini, Bang. Tapi kan begini, Jokowi selama ini juga itu melakukan persiapan. Pekerjaan-pekerjaan itu luar biasa, Bang. Iya. Misalnya, apa namanya? Pemilu. Ini kalau masalah pemilu kan simbiosis mutualism. Loh iya, iya, iya. Itu besar-besar sekelah. Tapi faktanya, ini kuasa ini sama dia? Enggak juga. Dalam konteks, ini Pak Eri. Ini dalam konteks Pilpres. Iya. Kalau pemilu, partainya nyunsep kok. Partainya Jokowi itu nyunsep. Itu juga membantah si survei-survei ini. Yang menyatakan kepuasan terhadap Jokowi ini. Tinggi. Tinggi. Ternyata enggak. Ternyata enggak. PSI. PSI itu kan sudah menyatakan bahwa dia tegak lurus. Bersama Jokowi. Jokowi adalah kita, gitu loh. Enggak ada Jokowi efek. Enggak ada Jokowi efek. Orang harus sudah enggak memperhatikan. Karena di situ tidak ada simbiosis kepentingannya tadi. Menurut saya sudah ini selesai. Jokowi ini kita, saya sudah setuju sama Ozu Nuddin mempersiapkan saja bahan-bahan data-data untuk kita antarkan kepada rejim baru. Iya kan. Untuk dia diseret ke pengadilan. Karena ini harus. Kalau tidak akan menjadi presiden yang tidak baik. Harus pernah ada kepala negara, presiden, atau siapapun yang merusak Republik ini. Yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konstitusi. Harus diminta pertanggung jawaban. Harus. Negara-negara lain. Oh iya, Korea. Sudah banyak itu semuanya itu. Menurut saya, dia tinggal menghitung waktu. Lebih stres Jokowi sekarang daripada kita. Pak Jokowi. Pak Jokowi itu enggak bisa tidur. Jangan-jangan sekarang. Stres dia. Iya kan? Artinya secara ini juga kelihatan Jokowi sudah menyesalkan diri. Dia boleh nyesalkan. Dan kelihatannya pada waktu kemarin, waktu pidatonya Pak Prabowo. Di jenderal. Ini perwira loh, calon-calon perwira itu. Itu kan hadir tiga angkatan tuh. Angkatan Panglima, Angkatan Udara, Panglima Angkatan Darat. Trimatra. Ya Trimatra sama Kapolri. Itu semua sudah siap. Siap semua kepada presiden elektoral itu. Tapi Trimatra dari jaman dulu, itu memang penjilat semua. Jadi mana coba? Benar, dari jaman Pak Artu juga saya kenal lah. Tapi kan ada jaman Pak Artu, kan ada M. Yusuf muncul. Ada Benny Mordani, muncul. Ada Ali Murtopo. Itu loh. Kalau pernyataan Bang Edi tadi kan justru memperkuat apa yang disampaikan Bang Yanni. Artinya kan semua institusi, semua partai, semua politisi akan pragmatis. Sendiko Dawo kepada siapa yang berkuasa apa? Tinggalin aja yang lama. Saya ingat gini Pak, ini. Saya masih DPR itu. Dia masih DPR nih. 2014. Jokowi sudah terpilih. Sebagai presiden elektoral. Iya kan, dia sudah terpilih. Tapi dia masih menjabat. Gue nolah pada waktu itu. Seperti itu. Kita ada sidang. Biasa sidang, diundang. Ini diundang nih, ini true story nih. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Dia sudah datang. Jokowi itu pojok. Nggak ada orang nyamperin. Waduh, nggak ada. Padahal dia sudah presiden elektoral. Apalagi sekarang banyak orang yang disakiliin sama dia. Iya kan, presiden elektoral. Beda dengan yang namanya Prabowo. Dia presiden elektoral itu sudah unggulah ngantri. Dunia pun sudah memiliki pernyataan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya boleh saja pandangan beliau. Beliau menyatakan bahwa Jokowi ini masih punya kekuatan yang bisa mengenalikan. Dan saya nggak yakin itu. Saya nggak yakin itu. Itu masalah itu. Saya nggak yakin. Saya nggak berdapat. Saya nggak berdapat. Nggak yakin dia akan selesai. Dia akan selesai sini. Nggak tahu lah kalau... Kalau kita sebenarnya lebih jauh harusnya... Ini hal yang lain ya. Tidak terkait apakah selesai atau masih punya pengaruh. Justru kita bareng-bareng memikir bagaimana masa depan bangsa kita. Kenapa kemarin kita mengajakkan evaluasi dan harus diseret Jokowi-Kamukah Hukum? Ada pesan yang kita ingin sampai kepada publik. Agar setiap kejahatan ada sanksinya. Agar setiap pengkhianatan ada hukumannya. Dan agar setiap pengkhianatan kebohongan itu ada pidananya. Ada pertanggung jawabannya. Jangan sampai nanti ke depan. Orang ngomong berhianat biasa aja. Orang ngomong melanggaran konstitusional biasa saja. Ini jadi semacam referensi bagi Pak Prabowo. Kalau memimpin nanti, jangan seperti ini. Gawat pula kita. Kita masih berkuasa. Bisa menggunakan alat kekuasaan kita untuk melindungi kita. Tapi begitu jabatan nggak ada. Habis kita. Kan kasus korupsi rata-rata begitu bang. Udah pensiun, baru mereka digarik-garik selangkapnya. Nah, itu nggak benar itu. Maksud saya, dari sisi bahwa... Orang itu jangan mentang-mentang ketika berkuasa. Karena suatu saat itu akan selesai. Dan setelah selesai, rakyat akan menuntut. Itu bahasa saja yang pesen. Jadi gitu ya Pak Eri. Ya, apa namanya. Memang menurut saya ke depan ini menjadi sangat lebih penting ya. Tadi ada hal-hal bom waktu yang dikerjakan oleh rejim Jokowi selama 9 tahun ini. Yang menjadi beban. Tidak hanya beban Pak Prabowo, tapi beban kita juga. Luar biasa beban kita seperti itu. Yang menurut saya, rejimnya Jokowi ini kan merusak. Ya kan, merusak tidak hanya sistem dan tatanan yang dia rusak. Sistem dan tatanan DPR dia rusak seperti tadi. Ya kan, yang menyatakan ini bukan baru saya. Saya mengutip aja Pak Salbasri lah. Pak Salbasri menyatakan bagaimana... ...sampai situ dulu ya. Faktanya... ...kita tidak mampu mengkritiknya. Faktanya... ...kita tidak mampu mengubahnya. Bahkan tidak mampu mencegahnya. Itu apa? Ya, karena dia masih berpuasa kan kemarin. Loh ini masalahnya. Mau berpuasa, mau tidak. Fakta. Dia tidak mau mencegahnya. Jadi jangan under estimate. Karena selalu banyak teman kita yang pragmatik. Karena juga menurut beliau ini... ...banyak apa-apa yang itu kan... ...kalau itu kita lakukan. Ya kan? Kita kan mengambil jalan yang berbeda. Beda Hozin. Pak Joket. Antrop Joket ini... ...banyak statusnya kan di polisi. Banyak statusnya. Saya juga punya kenang. Banyak statusnya. Kawan-kawan kita kan. Ya kan banyak-banyak gitu loh. Itu yang menurut saya. Yang kita tidak bisa maafkan. Betul. Ya gitu loh. Ini bukan soal dendam. Bukan soal ke depan. Bagaimana orang bisa nyawak orang... ...di zamannya Jokowi. Tapi mau dendam juga boleh sih. Di zamannya Jokowi ini... ...terjadi yang namanya... ...unover killing. Betul. Ya terjadi extra judicial killing. Betul. Begitu banyak. Bukan hanya... ...laskarnya Habib Rezut. Banyak konseruan. Terus banyak yang namanya. Jadi yang hebat itu dari Jokowi. Kita itu ditipunya. Enggak. Bukan kita. Jangan kita. Mereka. Kalau saya dari sejauh gak mendukung. Bapak yang tertipu. Dia termasuk pendukung awal nih. Oh iya iya. Dia... 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 Dia 2004 dia pendukung Jokowi. Dia ada lembaganya. Apa namanya di daerah sini? Blora apa-apa dulu? Situ. Ya iya iya. Cuman dia... ...hanya... ...hanya terkesima lima tahun. 2014. 2019. Ada orang tertipu. 2014. 2019. 2004. Sadar. Banyak itu. Termasuk banyak... ...kelompok forum Johanda. Forum Johanda. Deklarasi Johanda. Para intelektual-intelektual. Tapi ada juga yang sampai saat ini belum sadar-sadar. Belum sadar. Masih doi. Tapi itu udah minoritas. Di UGM kan mulai sadar juga? UGM semuanya udah. Mereka udah mulai kan? Iya betul. Udah sadar. Jadi menurut saya kesadaran ini udah mulai muncul. Ini menunjukkan indikasi perlawanan itu. Walaupun di akhir. Ya kita syukuri juga. Tetap kita syukuri. Iya. Ada orang kan melawan. Orang itu sudah fungsinya udah lemah. Baru dia melawan. Tapi kita syukuri. Kan gak semua orang model kayak kita. Kayak... Dia harus tobat. Harus tobat ini. Jangan-jangan sakit itu bagian di penembusan dosa loh. Oh iya. 2014-2019. 2019. Apa nama? Kau dikasih itu di tempat apa nama? Di Menteng. Ini 2014. Pendukung berat ini. Udah berlawanan sama saya. 2014. Dia Jokowi. SBI. Eh Jokowi. JK. Kita Prabowo-Hatta. Gitu. Tapi 2019 sama-sama. Lalu ini gitu loh. Oke. Ini waktu. Cukup ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya sekalian. Kita berharap. Tapi gak paling gak obat rindu. Jadi kawan-kawan sekaligus juga melalui ini. AK Channel. Melalui Ahmad Yani Channel. Melalui Mas Umi. Kita ketemu kawan kita yang hilang. Empat tahun lebih. Yang menghindar. Alhamdulillah. Tanpa kita duga-duga. Dia akan back lagi. Dan kita doakan. Supaya sehat. Dan matanya. Kendalanya mata. Matanya. Sehingga dia tidak bisa. Perugupitas lagi untuk. Menulis. Ya kan. Seperti. Kalau gak bisa menulis. Kan zaman sekarang kan ada. Datang aja. Hari Selasa. Kamis. Sabtu di sini. Yang berempat. Nanti kita. Seperti itu kan. Nanti kita undang lah ya Zin ya. Kita undang kawan-kawan kita. Ya kan. Untuk selaturahim. Selamatan Joket sudah. Comeback. Comeback kembali. Sudah ribon. Oke. Ya. Terima kasih Mas Joket. Mas Hosdin. Dan Pak Dertum. Pemisah TV Mas Umi. Dan Mas Dini Channel. Sebenarnya AK Channel. Kita akhirnya. Di helok kita. Mau bergobrol kita. Mohon untuk like, subscribe, dan share, komen. Sehingga acara kita terus berlangsung ini dengan produktif dan sangat-sangat menarik tema-temanya. Jadi buat aja nih judulnya apa nih. Tema ini boleh juga menarik juga. Ini baru juga nih. Kita baru. Kusumkan nanti dengan satu. Pimpinan redaksi ya. Nanti kita akan. Buat episode model-model kayak gini lah ya. Judulnya seperti ini. Berempat, berlima ya. Berempat, berlima. Ngobrol-ngobrol santai. Jadi istilahnya bebas aja. Tapi pengulangan mendapatnya seperti tadi Mas Joket. Bebas mengeluarkan pendapatnya secara sangat-sangat konstan. Tidak ada gosip-gosip ya. Tidak ada gosip-gosip. Itu bagus. Terima kasih. Terima kasih pemirsa TV Masumi yang mencari channel dan apa-apa. Channel. Bintai Topik Ritay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaiksalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-gosip-